Halo, halo, kembali lagi di channel Rudi Skiah Ada beberapa orang yang minta OBDM di review lagi dong Dianalisa lagi untuk kuartal 2-nya Karena sebelumnya aku pernah analisa OBDM di kuartal 1 ya Nah, jadi mungkin untuk kuartal 2 ini aku akan bahas singkat Jadi bagi teman-teman yang ingin versi lengkapnya Bisa klik di link di deskripsi ya, di bawah Nanti kalian lihat di kuartal 1 dan lebih lengkap dia Tapi kalau untuk kuartal 2, aku hanya bahas di laporan keuangan kuartal 2-nya saja Jadi tidak bahas yang lain-lain ya Oke, langsung aja ya, kuartal 2-nya ada apa sih? Kok pada minta bahas kuartal 2 doang? Bagas kuartal 2 doang? Oke, kita bahas ya 30 Juni 2022 Jadi ini baru di-publish kemarin Bener-bener kemarin baru di-publish Dan entah kenapa pada minta di-bahas ya Kita lihat aja langsung ada apa sih kok pada minta bahas-bahas gitu kan Seperti biasa, cash-nya banyak Utang usaha juga oke, persediaan juga oke Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek Wah, utang jangka pendeknya kecil ya Jadi ini resikonya Kecil sekali Jadi ini dari sisi utang ini aman Total utangnya pun cuma 11 Ini dalam rupiah, berarti 11 miliar Oh ini jenis perusahaan kecil ya Total utangnya pun cuma 11 miliar Sementara uang cash mereka itu 25 miliar Jadi ini bener-bener super aman Dari sisi utang mereka Jadi positif banget ini Dari sisi utang Ekuitas modalnya itu sekitar 102 miliar Modal utangnya hanya 11 miliar Jadi ini bener-bener aman Nah Ini dia Dari sisi laporan laba rugi Naik ya Hampir 100% Naiknya hampir 2 kali lipat Dari sisi omset Ini luar biasa banget Waduh Dari sisi Apa sih Margin laba kotor juga Tebel banget ini Mereka biayanya kecil banget Gila Ini masuk 55 Yang keluar cuma 3 Laba kotornya 51 miliar Wah ini gila banget sih Lalu Laba bersihnya Wow Di tahun lalu hanya 700 juta Di tahun ini 13 miliar Jadi lompatnya udah 13 kali lipat ini Gila Gila Ini Ini kayaknya yang minta bahas Ini udah tau ini sebenernya Kalau ini akan Harga sahamnya akan naik Mungkin mereka ingin Memviralkan Apa sih namanya OBDM kali ya Ini minta bahas dong Minta bahas dong Sebenernya mereka udah tau ini akan terbang Gitu kan Jadi mungkin mereka ingin kasih tau yang lain Biar Biar semakin terbang Begitu Mungkin ya Mungkin Jadi ini Jadi ini Emang Laporan kuartal keduanya ini Bagus banget ya Dari sisi Omset Dari sisi laba bersih ini bagus banget Dan Poin yang paling bagus itu Yaitu ini Majin laba kotornya Wah ini gila banget sih Ini baru Aku baru pertama kali lihat Majin laba kotornya Tebel banget Dan beban kokok Menjualnya sangat tipis Mungkin mereka bermain di sisi Bahan kimia ya Dan bahan kimia ya Mungkin murah gitu ya Dan majin mereka ambilnya cukup tinggi Oke Paling itu aja Dari sisi laporan laba rugi ini Bagus banget sih Dari utang aja udah bagus Utang mereka kecil Super kecil lah ya Kinerja Laporan laba rugi bagus Majin laba kotor Bagus banget Dan ini Dari arus kas Positif ya Tahun lalu Sempat negatif Karena ada Pembayaran Pembayaran kepada supplier Dan karyawan Jadi memang Mereka harus gedein Dari sisi omset Agar yang Karyawan ini kan Karyawan sifatnya Fix kan Kalau misal Omset mereka udah mulai banyak Pasti arus kas mereka Jadi positif Jadi kunci mereka Arus kas mereka positif Yang mereka harus tebal Naikin dari sisi omset Gitu Ini udah bagus nih Arus kasnya positif Penerimaan pinjaman bank 2 miliar kecil lah ya Oke Quartal 2 Bagus banget ya Nah jadi Bagi teman-teman yang udah minta Review ya Ini aku bilang Bagus banget sih Bagus banget Kita lanjut ke bagian Halet tahunan Kalau yang Quartal 1 Yang video sebelumnya Ini aku kosong ya Harus kas operasionalnya kosong Tapi sekarang udah terisi Karena aku lihat di Di file profaktusnya Nah jadi aku bisa ketemu ini di file profaktus Ini 2 tahun sebelumnya ini Mereka negatif Karena omset mereka kurang tebal ya Jadi arus kas mereka lebih keluar banyak di karyawan dan Pemasok ya Dan di Januari Maret pun juga sama Anda kebeli banyak ke pemasok ya Di 2 tahun ini Ini tahun ini ya Tapi Januari Maret Kalau ini Tahun ini Apil sampai Juni Aku pecah jadinya Kalau ini raporan keuangan kan Digabung ya Nih Jadi ini Penjualan dari Januari sampai Juni Kalau aku Aku pecah Januari Maret Apil Juni Jadi ngerti ya Jadi kan totalnya 55 Aku pecah jadi 25 dan 29 Ini aku juga pecah nih Jadi Sebenarnya Arus kas mereka positif Sebenarnya Tapi kenapa Arus kas mereka jadi negatif Mungkin karena Kena beban di supplier dan karyawan Nah karena ini udah mulai meningkat Jadinya Mereka mengalami arus kas yang negatif So far karena Opsetnya naik Berarti arus kasnya positif Ini bagus banget Ini kita lihat ya Ini kalau digabungin Kita pakai rumus ya B2 Eh bukan B2 B6 sama B7 B6 ditambah B7 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 Nah gitu dong Nah ini nih total-totalnya ya 2022 Januari Ini Q2 aja langsung Q2 Nah ini yang totalnya ya Ini sudah hampir mendekati 1 tahun 2021 Ini kalau digabung Ini kalau digabung Kuartal 3 dan kuartal 4 Ini ini aja dari Kuartal 1 ke kuartal 2 ini naik loh Dari 25 ke naik 29 Dari 6,4 naik ke 6,7 Ini kalau kuartal 3 dan kuartal 4 Kuartal 4 nya naik lagi Wah ini bisa gila sih ini Ini mungkin bisa Mungkin bisa kalau misal Satu tahun penuh Jadinya Bisa 110 mungkin 110 Naik Naik lumayan banyak Dibanding tahun sebelumnya 2021 Jadi siap-siap aja Ini bisa laba bersihnya itu 6 dikali 4 Mungkin sekitar 25 kali ya 26 mungkin 26 26 miliar Kalau ini 100M omsetnya ya Ekuitas pasti naik juga ini Ekuitas mungkin sekitar Dapatnya 200 Eh bukan Bukan 200 120-an mungkin ya Jadi Secara highlight ini bagus banget Dari sisi omset bertumbuh Dari sisi laba bersih bertumbuh Dari ekuitas bertumbuh Dan arus kas pun menjadi positif Nah ini valuasinya Valuasi di harga 161 Harga sekarang itu di 161 Masih 161 ya Nggak tau deh terakhir berapa Ini agak telat sih Yang disini agak telat Yang terakhir berapa tuh Nggak tau Aku nggak perhatiin Jadi di harga Jadi di harga 161 ini Valuasi mereka PI ratio-nya hanya 4,45 kali Dan PVBR-nya hanya 1,15 kali Jadi ini Valuasinya Murah Dengan kinerja yang laba bersihnya Meningkat Omsetnya meningkat Ini total-total ya Ini kita rumusin lagi Nah segini ya Ini total ini Kuartal 2-nya ya Kita kasih warna Biar agak beda Nah ini dia kinerjanya Lebih Jadi lebih tebal dari ini Jadi ini lebih tebal ya Lebih tebal dari sebelumnya Tahun 2021 Jadi siap-siap aja ya Jadi ini murah banget Halet tahunan oke Secara valuasi oke Dengan harga 161 Aku nggak tau nih Mungkin harga sekarang berapa ya Aku cek dulu ya Harga sekarang berapa Harga sekarang Harga sekarang Dari OBDM itu adalah 161 sih Bener 161 Jadi masih murah 161 Kalian mau beli Silahkan Kemungkinan hari Senin Akan terbang ya Ini sudah pasti Kemungkinan sangat besar Ini hari Senin Akan terbang Nah ini grafiknya ya Kita One day Nah ini dia IPO mereka itu di 2022 ya Ini IPO mereka 2022 ya Kita cek dulu ya Masa 2022 Berarti baru dong ya Wah ini nggak muncul nih Pas kita refresh Baru muncul Ini kadang-kadang halaman IDX nya itu Suka L Nah ini dia Oh Desember 2021 Ya 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 Ngerti 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 Desember Jadi hampir mendekati 2022 Jadi mereka buka itu Harganya itu di sekitar Ini padahal aku udah maksimalkan ya Oh ini maksimalnya Candlenya tebal-tebal Tapi kalau kurset jadi satu hari Dia malah berubah Jadi bukan Yang maksimalku nya Tapi nggak apa-apa lah ya Jadi secara cat Oke sih harusnya ya Tapi volumenya kecil loh Tapi Nggak masalah sih Bukan masalah cat Yang penting masalah ininya murah Murah dan kinerjanya Naiknya pesat Jadi hari Senin Kemungkinan bisa akan Naik kencang sih Itu udah pasti Nah mungkin pakai ini kali ya Grafik Grafik ini nih kali ya Ini mereka opennya itu Opennya itu di 189 ya Justru harga sekarang ini Di bawah IPO Jadi pasti mereka akan Kembali ke harga IPO ya Naiknya ke berapa Terus harga wajarnya berapa Ya tinggal di Harga wajar ya Aku sih pakai ukuran 2 ini sih Kalau harga wajarku PI ratio itu 10 kali Lalu PBVR nya 2 kali Ya berarti ini Dikali 2 harganya Berarti harga wajar mereka Kalau versi aku ya Kalau versi aku itu Berarti 322 Harga wajar ya Berarti mereka punya Kesempatan untuk beggar Ya bagus lah Teman-teman yang udah Hold saham ini Kalian punya potensi Untuk beggar ya Untuk beggar mungkin Sebulan ke depan Gitu aja sih paling Ya ini oke banget Ini oke banget Apalagi yang pernah beli Di harga 94 ya 92 gitu ya Wah kalian nikmat banget nih Kalau misalnya harga ke 300 Ini bener-bener super nikmat Ya paling gitu aja sih Untuk kuartal 2 ya Ini sudah pasti terbang ya Teman-teman ya Jadi buat teman-teman Yang request Ko Rudy Kuartal 2 doang OBDM Kuartal 2 OBDM Dan sudah ya OBMD sorry OBMD OBMD Ya ini sudah Ini bagus banget Positif Dan murah ya Ini murah banget Tinggal ke harga wajarnya 322 ya Ini bisa banget Untuk 100% Jadi selamat bagi yang udah beli Di harga bawah Ini pasti Kemungkinan besar bisa ke 322 Jadi oke sih Itu aja videonya Selamat yang udah beli Dan hari Senin Kemungkinan besar Bisa terbang Jadi selamat banget Ini terbangnya kemungkinan Sampai sebulan kemudian Sebulan seterusnya Sampai Ya sebulan seterusnya lah ya Kemungkinan Tapi kalau ada yang taking profit kan Misalnya ada yang beli di harga 94 Taking profit di 1980 Gitu kan Ya berarti Mungkin turun sebentar Terus naik lagi Gitu Ini udah oke banget sih Jadi selamat buat yang udah beli Ya paling gitu aja sih Ini oke banget Sampai jumpa di video berikutnya ya By the way Kalau misalnya ada info yang kurang Atau info yang salah Silahkan tulis di kolom komentar ya Paling gitu aja Kota 2 bagus banget Ya sekali lagi Selamat udah buat Bagi yang udah beli Ini pasti naik Sampai jumpa di video berikutnya ya Oh by the way Info lengkapnya di Di deskripsi ya Yang kuartal 1 Yang lebih lengkap lagi Sampai jumpa di video Tunggu Untuk jangka panic ini bagus banget Tapi kalau untuk jangka panjang Aku masih belum Kenapa masih belum? Mungkin aku tunggu Dia sampai keluarin Laporan keuangan Sampai 10 tahun 10 tahun Nah ya Tapi ini laporan keuangannya Masih sedikit ya Ini untuk jangka pendek oke Untuk jangka panjang Belum dulu Gitu Ini oke banget Jangka pendek Bisa 100% Oke gitu aja Sampai jumpa di video berikutnya ya Bye bye